Tidak informasi lain, Saudara Mario Dandi Satrio terdakwa kasus penganiaan terhadap David Ozora hari ini menjalani sidang perdana di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Mario Dandi didakwa melakukan penganiaan berat berencana terhadap David Ozora. Jaksa menyebut penganiaan yang dilakukan Mario Dandi membuat David Ozora dirawat selama 53 hari di rumah sakit. Nakua Mario Dandi tidak mengajukan eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan Jaksa ini. Pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di perumahan Green Permata, Jalan Suara Raya, Keluaran Uli Jami, Kecematan Pesanggerahan Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih telah masuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Jakarta Selatan berwenang untuk mengadili sebagai orang yang terserta melakukan kejahatan penganiaan dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan luka-luka berat yang dilakukan dengan cara-cara yang sebagaimana telah diuraikan dalam dekuan primer di atas. Ayah David Ozora, Jonathan Latumahina, turut hadir di Sidang Perdana Mario Dandi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jonathan hadir untuk mengawal jalannya Sidang Perdana Mario Dandi. Kalau terkait pembacaan dakwaan tadi, ya kita kawal aja. Kita kawal terus ini. Dan kita keluarga besar akan terus mengawal kasus ini dari paman-paman saya di AMKI, Maluku Satu Darah, Ansor, Banser, dan semua akan terus mengawal kasus ini.